Anak-anak di Indonesia itu masih kurang mendapatkan tempat untuk bisa mengeksplorasi diri, terutama dalam konteks mereka berkontribusi terhadap pembangunan. Ada juga yang bilang anak itu kan pencontoh terbaik. Bisa jadi ya, bisa jadi. Yang masalah bukan di anak-anaknya, tapi di orang tuanya. Kalau sekarang misalnya, ya Alhamdulillah kalau di sekolah alam, saya sampai sekarang belum pernah dengar ada anak sekolah alam tawuran. Belum. Menurut saya kontribusi terbesar yang dilakukan oleh orang dewasa adalah contoh. Saya, Lutfi Kurnia dari Salam Aid dan saya ada di Gulltop. Oke, sekarang kita udah sama Kang Lutfi Kurnia, cuman lebih akrabnya kita panggil Kang Uud aja kali ya. Iya, betul. Sebelum kita ngebol lebih jauh, sekarang aku mau nanya lima pertanyaan cepat dulu. Semoga Kang Uud bisa jawab ya. Siap. Pertanyaan yang pertama, nama terowongan bawah tanah penghubung Masjid Istiqal dan Katedral? Wah, nggak tahu. Terowongan Silaturahmi. Terowongan Silaturahmi. Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari? Hari lahir Pancasila. Oke. Tongkonan, rumah adat dari daerah mana? Apa? Tongkonan. Tongkonan. Sulawesi. Sulawesi. Utara. Sulawesi Selatan. Oke. Sungai terpanjang di Indonesia? Musi. Kapuas. Kapuas. Pencipta lagu anak burung kakak tua? Bismillahirmajuki. Atem Mahmud. Atem Mahmud. Ini salah semua. Lima pertanyaan salah semua. Nggak apa-apa. Berarti Kang Uud ini kurang Indonesia. Kurang Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita bakalan langsung ngobrol soal hari anak. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol hal yang enak. Tapi sebelum sampai ke situ, mau tanya dulu kira-kira Kang Uud ini kan dikenal sebagai pegiat dari aktivitas kerelawanan. Bisa diceritakan nggak kesibukan Kang Uud sekarang? Apa sih Kang? Ya. Saat ini saya mengelola sebuah lembaga kemanusiaan berbasis pendidikan. Nama lembaganya Salam Aid gitu ya. Aktivitas yang dilakukan secara rutin. Kami punya program Salam Pintar yang berkaitan dengan pendidikan. Salam Sehat berkaitan dengan kesehatan. Kemudian Salam Hijau berkaitan dengan lingkungan. Salam Tanggap berkaitan dengan kebencanaan. Dan Salam Berdaya untuk pendampingan masyarakat gitu. Jadi sehari-hari saya mengelola ada kurang lebih sekitar 25 orang tim kami untuk menjalankan program-program tersebut gitu. Berarti ini kan kalau ngomongin soal sekolah, sekolah awam, berarti ini kan banyak anak-anak ya disini. Betul. Mayoritas disini anak-anak usia dari kisaran berapa sampai berapa sekolah? Kalau disini mulai dari usia prasekolah, ada namanya daycare, kemudian usia paut itu prasekolah ya, pre-school, kemudian TK, SD, SMP, sampai SMA. Jadi yang daycare itu mungkin di bawah 3 tahun malah. Sudah didaftarin sama orang tuanya begitu. Pelajaran yang mungkin di sekolah formal mereka nggak dapat ya? Ya, betul. Oke. Sekarang kalau kita bahas lebih detail soal program nih, kayak kita kasih pelajaran ke anak-anak disini soal lingkungan. Biasanya apa lagi sih yang dipelajarin sama anak-anak disini? Ya, basis belajar, kami kan sebetulnya experiential learning gitu ya. Dia belajar selain di ruang kelas, kemudian juga mereka merasakan gitu. Misalnya kalau mereka belajar tentang sungai begitu, maka mereka tidak hanya belajar tentang sungai secara teoritis, tapi kemudian mereka juga diajak ke sungai. Karena kebetulan di samping sekolah sini kan ada sungai ya. Ya, mereka bisa melakukan pengamatan, airnya, batu-batuannya, atau hewannya, ikannya, dan lain sebagainya begitu. Termasuk kalau misalnya ada sampah di sungai, kita bisa bercerita ke anak-anak bahwa dampak dari sampah dibuang ke sungai itu seperti apa. Berarti yang benar-benar pengalamannya dapat ya? Betul. Yang mereka dapat di sekolah formal. Kalau kayak gitu, kita bahas soal pengalaman kaum umut sendiri sebagai seorang. Sebagai seorang orang tua yang memiliki anak, dan juga sebagai anak yang masih memiliki orang tua mungkin gitu ya. Apa sih menurut Kang Uut perbedaan dari anak-anak yang sekarang dengan saat Kang Uut menjadi anak-anak di zaman ini? Perbedaan yang paling terasa itu apa? Memang beda gini, saya dulu sekolah formal ya. Sekolah formal itu SD formal gitu ya, SD negeri, SMP juga negeri. Nah, kemudian anak saya sekolah, dua-duanya sekolah di sini, di sekolah alam. Tentu perbedaan yang paling mendasar adalah ruang di mana anak-anak diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas apapun sesuai dengan yang mereka inginkan. Kalau kami di sekolah alam itu ada sesuai dengan minat bakat. Jadi misalnya kalau dulu saya, meskipun boleh ya, misalnya pergi ke sungai, ke rawa-rawa, main ke kebun boleh, tapi kemudian terbatasi. Tapi untuk anak-anak saya yang sekarang kemudian, apalagi ruang lingkupnya juga berbeda dengan saya dulu, maka saya justru memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak-anak saya untuk melakukan experience-experience di lapangan begitu. Dan itu dimanapun gitu ya. Jadi perbedaannya lebih ke, apa namanya, pertama tentang ruang tadi. Tapi terutama sih, mungkin perspektif orang tua kali ya. Kalau orang tua dulu juga kan enggak semuanya kemudian mendikte anaknya enggak boleh ini, enggak boleh itu, gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi ada perbedaannya, kalau dulu ada enggak sih, kayak dulu kan mungkin ada beda kangut dididik sama orang tua dulu. Saya dulu tuh enggak sempat nih dididik anak saya seperti ini, jadi ingin saya lakukan ini kepada anak saya sekarang. Ada enggak teman-teman seperti itu? Awalnya ada. Saya tuh dulu sebetulnya, kalau misalnya bicara keserdasan gitu ya, Saya memang dari dulu suka olahraga. Cuma ruang untuk berolahraga memang agak terbatas karena orang tua saya lebih suka bahwa saya suka di akademik, gitu. Nah, sedangkan ternyata itu turun gitu ya ke anak saya, kecerdasan. Dan, apa namanya, olahraganya tuh luar biasa begitu. Nah, sehingga saya sekarang berikan ruang mereka untuk melakukan aktivitas olahraga seluas-luasnya. Oke. Pertanyaan mengenai ada enggak sih cara kangut dalam mendidik anak sekarang ini yang dulunya enggak sempat? Apa ya, kalau kita bilang pelantiasa nih dulu saya sama orang tua saya kayaknya enggak gini deh. Oke, mau mendidik anak saya kayak gini, ah gitu. Ada enggak sekarang? Iya. Mungkin tepatnya bukan balas dendam gitu ya. Tapi, saya mendidik anak itu sebetulnya pertama menyesuaikan dengan minat bakat anak. Nah, anak saya yang pertama, minat bakatnya itu dari kecil memang terlihat di bidang olahraga. Karena kemampuan, apa ya, kemampuan kinestetiknya tuh luar biasa gitu. Motorik kasarnya tuh bagus. Di situ kemudian saya kuatkan motorik kasarnya dengan memberikan dia ruang untuk berolahraga. Renang, taekwondo, kemudian lari. Nah, begitu dia melakukan itu, saya sambil perhatikan enjoy. Ketika enjoy, maka dilanjutkan gitu. Ketika dilanjutkan, maka ketika dia menjalankannya dengan enjoy, maka hasilnya akan jauh lebih baik gitu ya. Jadi, caranya itu saja sih. Saya memberikan ruang seluas-luasnya, termasuk dia usia SD, ingin naik gunung, ya saya berikan ruang. Tapi, semuanya yang saya jaga, keamanannya. Ketika dia berenang, maka saya harus hadirkan pelatih yang memang punya kemampuan. Dan kalau ada apa-apa di air, berlah naik gunung juga begitu. Jadi, saya siapkan, saya kontak teman saya misalnya atau siapa, teman-teman yang bisa menemani anak saya gitu. Nah, ini kalau ngomongin sama anak-anak sekarang, kan nggak bisa lepas dan nggak bisa jauh sama yang namanya gadget ya. Nah, anak-anak sekarang tuh kayaknya udah harus dibawa kemana-mana lah. Sekolah alam ini kan hadir dengan konsep yang pasti beda ya. Maksudnya, gimana caranya supaya anak tuh nggak nunggu soal gadget, harus mendekat sama anak. Kalau Kang Wood sendiri, anak-anak Kang Wood sendiri tuh gimana sih sama gadget termasuk yang nempel juga. Terus, bagaimana sih Kang Wood melihat fenomena itu? Misalkan anak-anak sekarang tuh kayaknya nggak kayak anak-anak jaman dulu ya. Jadi, memang menggunakan gadget itu di jaman sekarang menurut saya agak sulit dihindari. Tinggal bagaimana kemudian kebermanfaatan gadget itu jauh lebih besar dibandingkan hal yang buruknya. Nah, di awal-awal, terutama pandemi nih mbak, sebelum sekolah masuk, saya juga kesulitan. Jadi, begitu anak-anak saya mengenal handphone yang tadinya tidak boleh, kemudian terpaksa harus bisa, mereka lebih sering gitu. Kebablasan ya. Kebablasan gitu. Sampai sekarang, mereka masih main, saya biasanya sih batasi waktu ya. Satu hari itu mungkin cukup satu jam, atau dua jam, meskipun beberapa suka nyuri-nyuri waktu di mana. Betul. Nah, yang kedua, saya beri tadi, saya buka ruang seluas-seluasnya supaya anak saya punya aktivitas di luar. Kebetulan anak yang pertama itu kan aktivitas di luarnya cukup padat. Sehingga untuk handphone, dia hanya bisa di malam hari aja gitu. Biasanya itu hanya memberikan ruang supaya ada pengalihan dari dia bermain handphone ke aktivitas yang lain gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin sama anak-anak, kebanyakan masyarakat kita kan secara umum yang tertiketkan kalau dengar kata anak-anak itu usia, paling usia sampai SD lah, usia 10 tahun, atau paling-paling tua banget kan, SMP, kelasi gitu. Padahal kan kenyataannya, kita aja sekarang sebenarnya bisa dibilang masih anak-anak ya. Dari kan kita masih ada orang tua, kita masih anak-anak di orang tua kita. Nah, Kang Bud melihat ini, apa ya, peringatan hari anak ini untuk potensi anak-anak di Indonesia ini bagaimana sih? Untuk yang, nggak cuma untuk anak-anak yang usia, masih SD aja, tapi usia remaja juga, paling usia-usia seumur dan lebih tua itu bagaimana? Ya, yang pertama kalau tentang batasan anak ya, usia. Saya ingin saya kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, batasan usia itu 18 tahun. Jadi 18 tahun ke bawah itu masuk kategori anak. Nah, kemudian di atas 18 tahun itu sudah masuk kategori dewasa begitu. Meskipun kalau di Islam gitu, itu batasannya sih akil balik begitu ya. Begitu di akil balik, maka dia harus sudah bisa mandiri begitu. Kalau sudah mandiri artinya mereka sudah harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri begitu. Makanya di sekolah alam, bahwa anak-anak itu dipersiapkan bukan hanya akademiknya, tapi disiapkan sejak awal itu supaya mereka sudah bisa mandiri. Dan dari hal-hal yang kecil gitu ya, mencuci piring gitu ya, kemudian mulung sampah, mengatur urusan pribadi di rumah dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian terkait misalnya dengan potensi anak-anak. Saya melihat, ini menurut perspektif saya bahwa anak-anak di Indonesia itu masih kurang mendapatkan tempat untuk bisa mengeksplorasi diri, terutama dalam konteks mereka berkontribusi terhadap pembangunan. Nah, padahal dengan anak-anak zaman sekarang, kalau mereka diberikan ruang, diberikan challenge, disuruh memikirkan sesuatu misalnya tentang lingkungannya, mereka akan mau bergerak dengan gayanya mereka masing-masing. Saya kemudian tadi baru melihat di sekolah alam, di SMP-nya, mereka membuat proyek yang bermanfaat gitu. Dan itu desainnya mereka buat sendiri, mereka desainnya membuat sendiri dan proyek yang mereka lakukan itu proyek yang berdampak untuk masyarakat. Nah, ruang itu yang harusnya diberikan sebanyak-banyaknya oleh kita orang dewasa kepada anak-anak. Misalnya, contoh kecilnya dalam, kalau kita misalnya ada musrenbang des gitu ya, atau musyawarah seharusnya pembangunan, kalau di desa namanya desa gitu ya. Nah, harusnya anak-anak ini sudah dilibatkan. Jadi, pikiran-pikiran mereka harus didengar oleh orang dewasa. Dalam apapun, mau bikin jalan, mereka harus didengarkan. Kalau mau bikin taman, mereka harus didengarkan. Mungkin mereka punya perspektif lain gitu. Nah, sehingga kalau anak-anak sudah kita perlakukan seperti itu, semoga saja anak-anak itu justru akan jauh lebih berkembang gitu ya dalam konteks pembangunan. Jadi, anak-anak itu tidak terpinggirkan gitu. Nah, sayangnya saya melihat sih ruang itu masih kurang diberikan oleh cita ya orang dewasa. Karena mungkin kenyataannya sekarang kalau ada anak-anak yang masih usia-usia tanggung kayak 17-18 tahun ketika mereka mengeluarkan. Ini bisa loh kayak gini-gini. Orang tua tuh kayak udah masih kecil, biar kini kamu menurut aja di mana-mana juga. Atau kadang anak tuh suka nggak punya kebebasan untuk direkspresikan dan menentukan sendiri tujuan mereka tuh maunya ke mana. Sebenarnya anak itu mau ke sini, tapi orang tuanya kayaknya jangan deh, jangan itu ikutin kata orang tua. Kalau dulu kangut itu kan ada istilah atau pengangaman keluarga itu sosial. Anak-anak tuh nomor satu intinya ilmunya tuh dari keluarga dulu. Tapi kalau sekarang kan udah banyak pengaruh-pengaruh nih, media atau pengaruh teknologi apa segala macem teman-teman lingkungan sekitar. Itu ujung-ujungnya jadi apa ya, sesuatu yang akhirnya kadang ada konsep-konsep juga nih dari keluarga di rumah. Itu gimana sih kangut sebelumnya kalau dari kangut sendiri di rumah dalam mendidik anak ada nggak sih pembelajaran-pembelajaran tersendiri dari kejadiannya? Iya, waktu terbanyak anak-anak adalah di keluarga sebetulnya gitu ya. Waktu anak-anak lebih banyak di keluarga dibandingkan dia di sekolah, dibandingkan dia di tempat mainnya. Artinya kalau waktu anak-anak lebih banyak dengan keluarga harusnya peran orang tua peran yang paling sentral gitu. Dalam tadi mendidik anak-anaknya gitu. Nah kan ada juga yang bilang anak itu kan pencontoh terbaik gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Yang masalah bukan di anak-anaknya ya, tapi di orang tuanya. Jadi orang tua bisa memberikan saran kepada anak, tapi tidak bisa memberikan contoh. Kan masalahnya di situ. Jadi selain memberikan saran, harusnya orang tua juga bisa memberikan contoh. Saya paling sederhana aja. Kalau kan anak saya tadi yang pertama kan memang bidangnya olahraga. Dia sudah bikin schedule untuk olahraga, dia pagi lari, siangnya, sorenya dia taekwondo, besoknya dia renang dan lain sebagainya. Tapi begitu saya sering diskusi itu, maka anak saya suka nanya. Bi, kok abie nggak pernah ikutan gitu ya lari. Kemudian alasan ya, kemudian saya bisa keluarkan gitu ya. Tapi saya pikir anak-anak itu punya kecerdasan sendiri gitu. Jadi mungkin kesalahan terbasannya bukan di anak, tapi di orang tua yang tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak gitu. Saya pikir kemungkinan itu. Makanya kalau sekarang tadi misalnya kita cerita tentang anak-anak yang punya potensi luar biasa di usia anak, tapi begitu berkembang ke remaja, berkembang ke dewasa, kemudian malah menurun misalnya. Banyak faktor ya, banyak faktor. Tapi mungkin bisa jadi salah satu faktornya adalah tadi. Kalau saya melihat sistem pendukungnya yang nggak kuat gitu. Nggak ada wadah buat menampung kreativitas mereka. Betul, betul. Sistem pendukungnya misalnya kalau dia mau jadi seorang atlet ya. Seorang atlet yang hebat maka sebenarnya mulai dari asupan gizi, gizi dari kecil itu kan sampai dewasa betul-betul dijaga. Misalnya kalau kita kecilnya dijaga, tapi begitu dewasa mungkin tidak. Satu, yang kedua sistem. Atau ekosistem ya, kita sering mencari ekosistem yang baik. Sehingga ketika dia menjadi atlet, dalam ekosistem yang baik harusnya dia bisa bersaing dengan atlet negara luar gitu. Jadi saya pikir banyak faktor sih, banyak faktor. Terutama faktornya di ekosistemnya, kita itu bisa tumbuh dengan baik karena ekosistem kita yang baik sebetulnya. Nah sekolah alam itu menghadirkan itu Mbak sebetulnya. Termasuk salam aid itu dihadirkan untuk memberikan ruang kepada anak-anak sekolah alam, belajar sedari kecil untuk menjadi relawan. Sehingga kalau anak-anak mulai usia TK sudah menjadi relawan, SD jadi relawan, SMB jadi relawan. Maka harapan kita ketika di SMA masuk pergeruan tinggi, kemudian dia lulus, maka jiwa kerelawanan yang kita tanam di sejak SD, TK tadi, itu bisa terbawa sampai mereka dewasa begitu. Juga peduli kemanusiaan, peninggungannya jadi lebih, ketika dia sudah dewasa jadi bisa lebih, membuat bangsa ini lebih baik lah. Nah itu kan tadi dari segi anak-anak, dari usia kecil. Sekarang kita sebagai anak-anak yang usia sekitar, misalnya usia saya, usia kamu, masih anak sih sebenarnya. Nah itu gimana nih, maksudnya kontribusi kita buat negara, buat kerelawanan, kalau misalkan kenyataannya kan masih ada aja ya orang-orang selesai kita yang semasa kecilnya nggak dapet tuh kayak bakal-bakal kerelawanan, nah itu gimana sih kamu? Menurut saya kontribusi terbesar yang dilakukan oleh orang dewasa adalah contoh sih. Memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, kemudian maka anak-anak itu akan berkembang tadi. Itu yang pertama ya, menjadi contoh buat mereka. Atau yang kedua ya, yang kedua, menciptakan ekosistem yang baik. Kalau sekarang misalnya, ya Alhamdulillah kalau di sekolah alam, saya sampai sekarang belum pernah dengar ada anak sekolah alam tawuran gitu ya. Belum, tapi ekstrim juga. Nah tapi di sekolah-sekolah yang lain ada yang sampai tawuran. Nah kan ini juga harus dilihat gitu ya, termasuk juga ekosistem di sekolahnya. Bukan si anaknya, tapi orang dewasa bagaimana menciptakan ekosistem itu gitu. Mungkin jadi PR besar gitu ya buat kita semua orang dewasa terkait dengan hal tersebut gitu. Nah Kang Ut, ini kalau kita bicara soal media ini kan sekarang jadi hal yang nggak terkhidarkan ya. Dari anak-anak juga sekarang udah bisa akses semuanya lebih gampang. Pengaruh media untuk anak-anak itu bagi Kang Ut, kayak gimana sih? Dan ada beberapa contoh nggak sih yang kira-kira bisa dijadiin kayak, kayaknya ini cocoknya, gimana untuk bisa mengedukasi anak-anak? Wah itu perannya luar biasa besar ya media itu. Apalagi dengan gadget tadi ya, berita bisa di googling di mana saja gitu. Jadi memang peran media itu luar biasa dalam menginsight informasi apapun gitu. Sehingga memang informasi yang baik maka itu yang akan menjadikan anak-anak kita akan jauh lebih dewasa gitu. Dan itu sangat penting. Informasi-informasi, berita-berita baik seperti yang dibuat oleh teman-teman di GNFI itu sangat luar biasa begitu dampaknya ketika mereka secara rutin misalnya bisa membaca atau mendengar dan lain sebagainya. Jadi itu inputan yang sangat baik sih. Dan kalau yang masuk ke mereka berita yang jelek maka kita bisa lihat bahwa anak-anak terpengaruh hal-hal yang jauh lebih jelek gitu. Oke, Kang Ut, ini kan udah 2 tahun lebih ya. Kita sekarang udah mau hampir lepas dari pandemi ini. Nah selama 2 tahun ini anak-anak di Indonesia juga pasti mengalami perubahan yang mungkin nggak pernah dialami sebelumnya. Terakhir ini harapan dari Kang Ut sendiri sebagai orang tua, sebagai pegiat lingkungan dan pegiat TVS gerakan kemanusiaan untuk anak-anak. Harapannya apa nih Kang Ut dari pemerintah atau dari semua orang, semua lapisan masyarakat untuk bisa mengembangkan potensi anak-anak di Indonesia? Ya, belajar dari pandemi ini kita melihat ya, saya melihat bahwa khususnya saya menghubungkan dengan Hari Anak Nasional nanti bahwa Salam Aid akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak-anak Indonesia untuk menghadirkan potensi-potensi yang mereka miliki gitu. Kebetulan kami, Salam Aid punya gerakan, nama gerakannya pelajar relawan. Nah, bagaimana anak-anak dengan potensi yang dia miliki, dia bisa berkontribusi terhadap Indonesia khususnya dalam membangun gerakan kemanusiaan gitu. Nah, kami sedang menggagas sebuah program dalam rangka Hari Anak nanti. Tadi kita akan mengumpulkan anak-anak untuk, contohnya sih masih di Jabodetabek, anak-anak di wilayah Jabodetabek untuk membuat sebuah proyek yang berkaitan dengan kemanusiaan gitu. Nah, proyek ini murni harus hasil pikirannya mereka, hasil gagasannya mereka. Sehingga ketika pikiran dan gagasan mereka tuangkan, kami akan berikan ruangnya mereka untuk show of force gitu. Mereka untuk menyampaikan kepada orang dewasa bahwa ini saya punya pikiran ini untuk Indonesia, konteksnya ini misalnya. Nah, insya Allah dalam rangka Hari Anak Nasional nanti membuat sebuah program tadi, sehingga orang dewasa bisa tahu bahwa anak-anak itu juga punya potensi kontribusi yang besar terhadap Indonesia. Kalau harapan dari pemerintah ini untuk anak-anak Indonesia, mungkin apa peningkatan fasilitas pembelajaran kah? Atau ada program-program khusus lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang mungkin tertinggal atau bagaimana? Ya, sebetulnya secara regulasinya pemerintah sudah ya, dia sudah punya undang-undang pelindungan anak, baik anak-anak yang mengalami kekerasan ataupun mengembangkan anak-anak gitu. Cuma bagaimana anak-anak tadi, pemerintah bisa melibatkan lebih dalam, tidak hanya sebagai objek dalam pembangunan, tapi subjek dalam pembangunan. Contoh sederhalnya tadi, sebetulnya di level pusatnya misalnya sudah oke nih kebijakannya, tapi begitu turun sampai ke level yang paling bawah, maka pandangan orang dewasa terhadap anak itu masih rendah. Jadi begitu anak-anak mau ajak diskusi, memang ah kamu tahu apa, kamu masih kecil dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita hilangkan sebetulnya, justru mulai dari tingkat level yang paling kecil, level sekolah, level komunitas, level RT atau RW, begitu ada rembukan anak-anak harus dilibatkan. Tapi tentu sesuai dengan pikirannya mereka ya, kapasitasnya kalau yang bisa diajak diskusi mungkin SMP, SMA gitu. Jadi memang menyesuaikan gitu. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup sekian sampai di sini Kang Uut, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya di Sekolah Alam Munggogor ini, semoga Sekolah Alam Munggogor bisa terus memberikan edukasi yang terbaik untuk anak-anak di Indonesia. Itu dia tadi sesi guttalk hari ini dengan Kang Lutfi Kurnia atau Kang Uut, semoga kita masih bisa terus bertemu di sesi guttalk berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.